Pemirsa gudang penimbunan bahan bakar minyak yang diduga ilegal di Kabupaten Cianjur meledak hingga terjadi kebakaran hebat. Dugaan sementara api berasal dari arus pendek listrik di gudang BBM tersebut. Tidak hanya gudang BBM ilegal, kios gula merah di sampingnya pun ikut ludes terbakar. Ruko yang dijadikan penyimpanan bahan bakar minyak jenis premium yang diduga ilegal di Jalan Raya Cibeber, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Cianjur meledak hingga terjadi kebakaran hebat. Tidak ada korban luka maupun jiwa dalam kejadian tersebut, namun satu kios gudang berisi 6 ton gula merah ludes ikut terbakar. Dugaan sementara api berasal dari percikan arus pendek listrik di gudang BBM tersebut. Petugas damkar sempat mengalami kesulitan untuk melakukan pendinginan, mengingat api yang berkobar sulit untuk dipadamkan. Api baru bisa dipadamkan setelah 5 unit mobil damkar diterjunkan untuk melakukan pendinginan. Sementara menurut saksi mata yang sekaligus memiliki kios, dugaan sementara api berasal dari percikan arus pendek listrik di gudang tersebut. Sekitar jam 9 pagi, menyambar seluruh drum dan jaringan yang berisikan premium. Sebelumnya sempat terdengar bunyi redakan sebelum api membesar. Akibat kebakaran tersebut, pemilik kios yang berada di samping gudang BBM tersebut mengalami kerugian puluhan juta rupiah. Pasalnya sebanyak 6 ton gula merah ludes terbakar. Sebelum terjadinya kebakaran, pada malam harinya terlihat ada aktivitas penyimpanan BBM di gudang tersebut. Hingga saat ini polisi masih melakukan penyelidikan terkait penyebab kebakaran tersebut. Heri Setiawan, Bandung TV